Intro Assalamualaikum Bapak-Ibu Sudara-Sudara Kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada Salam jumpa kembali Amang Enang Masih di Sermon Singkat Jamita Sekolah Minggu Tetaplah semangat melayani Berikan pelayanan yang terbaik Sebab merekalah generasi gereja Generasi bangsa Yang percaya kepada Kristus tentunya Bapak-Ibu Sudara-Sudara Dan tetaplah setia Marsermon Amang Enangnya Sesibuk apapun aktivitas kita Marsermon tetaplah nomor satu Marjamita atau tidak Marjamita Guru sekolah minggu wajiblah Marsermon Amang Enang jangan lupas Sambil persiapan-persiapan diskusi sharing Bersama Parhalado, Pak Niroi, dan teman-teman GSM Untuk persiapan pascah dan lain sebagainya Dan kegiatan-kegiatan gereja kita tentunya Mari Marsermon Jamita Sekolah Minggu Amang Enang Ini di depan saya ada laptop Karena sedang proses Pembenahan rumah Amang Enangnya baru pindahan Dan mari kita Marsermon Untuk Jamita Sekolah Minggu Tanggal 21 Januari Yesaya 6 Ayat 1-8 Dalam tahun matinya Raja Uziah Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi Dan menjulang Dan ujung jubahnya Memenuhi baik suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya Masing-masing mempunyai enam sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka Dan sayap dipakai Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru Seorang kepada seorang Katanya Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Maka bergoyanglah alas ambang pintu Disebabkan suara yang berseru itu Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap Lalu kataku Celakalah aku Aku bin hasa Sebab aku ini seorang yang najis bibir Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Namun mataku telah melihat sang raja Yakni Tuhan semesta alam Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata Lihat, ini telah menyentuh bibirmu Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku Ini aku Utuslah aku Demikian firman Tuhan Hirayim send me Bukan begitu ya Amang Enang ya That's right Bapak-Ibu saudara-saudara Mari kita gumuli firman ini Amang Enang Masih jelas saya ingat Kalau waktu kecil ya Kalau waktu kecil ketika disuruh untuk membeli sesuatu Dan dikatakan nanti sisanya beli jajanmu Wah langsung gerak cepat kita ini Langsung siap Langsung merangkat cap Kan begitu Tapi ketika disuruh Untuk melakukan sesuatu Tanpa ada imbalan misalnya Menyapu halaman Dan lain sebagainya Wah alasan banyak ganggung genjer segala macam Nah itu pengalaman singkat Sedikit pengalaman kami Amang Enang Ketika disuruh Banyak alasan Dan lain sebagainya Banyak drama Korea juga terjadi Dan Apa yang hendak kita Tekankan Kita nasihatkan Untuk anak sekolah minggu dari firman ini Amang Enang Ini kisah pengutusannya saya Dari ayat 1 sampai ayat 8 Penjelas disana dikatakan Bagaimana dia Melihat suatu penglihatan Dan Disana Dia mendapat perintah Langsung dari Tuhan Ketika Mulutnya telah disentuh Dan dikatakan Dosamu telah diampuni Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus Siapakah yang mau pergi untuk aku Hirayye Sedmi Nah Amang Enang Tekanan Sermon kita untuk kita khutbahkan hari ini Agar anak-anak sekolah minggu kita Ikut serta Mewartakan Injil Kristus Dan ketika disuruh untuk Mewartakan Injil Kristus Maka Janganlah banyak Drakorkan begitu Ya Merengek lah Segala macam lah Tunggulah Main HP Bermain-main Dan lain sebagainya Amang Enang Sejak dari kecil Mari kita ajarin Anak-anak sekolah minggu kita Bahwasannya Mereka juga harus Ikut serta Mewartakan Kabar suka cita itu Imamat Am Itu pengakuan iman kita Nah bagaimana Keikut sertaan mereka Dalam dunia anak-anak Mewartakan kabar baik Salah satunya Manginang menunjukkan Bahwa mereka adalah Anak sekolah minggu yang Yang baik Anak sekolah minggu Yang pertanya kepada Yesus Yang tentunya Tidak mau melakukan Hal-hal yang jahat Tidak mau melakukan Hal-hal yang tidak baik Apa-apa saja Hal-hal yang jahat Apa-apa saja Hal-hal yang tidak baik Dalam dunia anak-anak Tentunya Kita sudah tahu Manginang ya Mari kita Renungkan ini Kembangkan sesuai dengan Situasi pelayanan kita Tentunya anak-anak Di desa dan di kota Itu berbeda SDM dan Sosial mereka Nah Mereka Haruslah Ikut aktif Mewartakan Injil Kristus itu Tentunya yang pertama Sekali Dengan senantiasa Melakukan kebaikan Dalam kehidupan mereka Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Ketika disuruh oleh orang tua Jangan banyak drakor Jangan banyak merengek Tunggu dulu Dan lain sebagainya Di sini Yesaya Ketika Tuhan berkata Siapa yang akan putus Jawabannya Saya apa Manginang Langsung Hirayim send me Tidak banyak Neko-neko Tidak banyak Cingpunek Tidak banyak drakor Ini aku Utus aku Nah bagaimana Supaya Anak-anak itu Memiliki Pemahaman yang Seperti itu Ketika disuruh oleh Orang tua mereka Tidak ada kata tunggu Laksanakan Ketika disuruh oleh Orang tua mereka Untuk melakukan Sesuatu hal Jangan ada kata Tunggu dulu Sapu rumah Tunggu dulu Mak Senter lagi Kerjakan Dan lain sebagainya Iya mak Tunggu dulu Nanti Akan begitu Hirayim send me Sebab dengan Mereka menuruti Perintah Nasihat orang tua Mereka Itu juga Bagian dari Pemahaman mereka Terhadap Injil Kristus Dalam dunia Anak-anak Dan yang ketiga Manginang Dan yang ketiga Mereka Maria Manginang Kita berusaha Melibatkan mereka Berusaha Melibatkan mereka Dalam pelayanan Pelayanan gereja Ya tentunya Bijak lah Mungkin siapa tahu Ada orang tua Yang tidak Tidak mengizinkan Ya Manginang Mari dalam hal ini Manginang Kita boleh Bijak Berimprovisasi Mari Kalau misalnya Mengunjungi orang yang sakit Teman yang sakit Kita ajaklah mereka Ya Ya mungkin Kalau ke rumah sakit Gak 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 bisa Tetapi marilah Kita atur Waktu pelayanan kita Paling tidak Orang besar Ketika ada Kawannya itu Sudah pulang Dari rumah sakit Sudah sembuh Mari kita Ajak anak-anak Sekolah Minggu kita itu Untuk ikut berdiakonia Mewertakan kabar baik Mengunjungi orang yang sakit Dan lain sebagainya Ketiga hal itu Yang mau saya tekan Karena Manginang Silahkan kembangkan Ya Di Gereja kita Masing-masing Tentunya sesuai dengan SDM Anak-anak kita Dan jangan lupa Hidupilah firman Tuhan Sebagai guru sekolah Minggu Wajib hukumnya Bagi kita Untuk bercermin Kepada firman Tuhan Sebab anak-anak Sangat mudah Untuk meniru Tuhan memberkati Manginang Persiapkan segala sesuatunya Alat peraga Bibel buku Ndial kitab Buku nyanyian Sekolah Minggu Gitar Liturgi Atau agenda Salam Sinedesis God bless you Not stop Selamat menikmati